Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Beberapa waktu lalu, ramai diberitakan seorang ibu membunuh ketiga anaknya Kemudian ada lagi kasus penemuan mayat bayi usia sebulan dalam sebuah-sebuah Pelakunya adalah seorang ibu yang tidak menghabisi buah hatinya karena depresi yang di alamnya Tragis bukan? Sebuah peristiwa yang menyayat hati yang terjadi akibat di latar belakang depresi seorang ibu Kasus semacam ini bukan pertama kali terjadi, tapi kasus yang berulang-ulang terjadi Apa masalah yang memicu stres dan depresi kaum ibu saat ini? Banyak faktor penyebab depresi pada ibu Di antaranya lelah fisik, kondisi ekonomi, perselingkuhan, serta adanya tekanan dari lingkungan dan keluarga Jadi seorang ibu merupakan hal besar dalam fase kehidupan seorang wanita Tugasnya memang tak mudah, tugas yang banyak menguras perhatian, pikiran, dan tenaga Diperlukan fisik yang kuat dan kestabilan emosi, serta dukungan keluarga agar semua dapat berjalan sebagaimana mestinya Namun pada kenyataannya, banyak masalah yang ternyata sering mengusik kestabilan emosi seorang ibu Lelah fisik misalnya Ibu adalah orang yang bekerja 24 jam sehari dan tak memiliki hari ribu Rotinitas sehari-hari yang pasti banyak menguras energi Terkadang kurangnya waktu istirahat bagi seorang ibu Harus melayani suami, mengurus anak-anak, dan mengurus pekerjaan rumah Yang ini menyebabkan lelahnya fisik yang dapat menyebabkan depresi bagi seorang ibu Makanya para suami harus buka, memberi perhatian kepada istri Atau sesekali ajaklah istri, jalan-jalan ke mom, makan barang di luar, nyari kuliner, atau jalan-jalan Memang begitu banyak pengorbanan seorang ibu yang dimana dalam kepayahannya Terutama ketika ia sedang mengandung, kemudian melahirkan lalu yaswi anak Dengan pengorbanan-pengorbanan idlah, Allah memberikan pahala luar biasa kepada seorang ibu Bahkan Islam sangat memuliakan kaum ibu Sebagaimana dalam suatu hadis dari Abu Hurairah Radiyallahu Anbu Rasulullah SAW bersabda Seseorang datang kepada Rasulullah SAW Kemudian bertanya, ya Rasulullah Siapakah yang pertama kali aku harus berbakti kepadanya? Ibumu Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu Kemudian setelah itu siapa lagi yang Rasulullah? Ibumu Nabi menyebutkan hingga tiga kali siapa yang harus dihormati dan dimuliakan Ibumu, 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 kemudian ayahmu Hal yang dapat mengakibatkan ketidakstabilan emosi Ibumu, 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 insya word makanan untuk keluarga di satu sisi terkadang pemberian pemberian nafkah dari suami hanya pas-pasan bahkan kurang karena harga-harga kebutuhan semakin merambung tinggi apalagi misalnya ketika sudah terbelit dengan cicilan-cicilan yang harus segera dibayar maka makin menambah stres kaum ibu sehingga wajar karena tekanan ekonomi pada ibu yang emosinya terkadang dalam piaskan kepada suami, anak atau bahkan mencoba untuk bunuh diri sehingga tak sedikit saat ini kaum ibu harus berpikir keras mencari tambahan uang sehingga ibu pun harus dengan terpaksa bekerja ketika penghasilan suami dirasa tidak mampu mencukupi kebutuhanan keluarga belum lagi kebutuhan lain seperti kesehatan pendidikan dan sebagainya yang ternyata semakin mahal ketugas dan namu jawab ibu sering tak mendapatkan support atau dukungan dari orang-orang atau keluarga berdekat selaku orang berdekat terutama suami sebetulnya memiliki andil yang sama dalam tugas pengasuhan dan pendidikan anak banyak kasus anak yang dianiaya akan dibunuh oleh seorang ibu ini terkadang ibu merasa sendiri banyak keluarga pun yang menyerahkan tugas mendidik dan merawat sang anak hanya pada ibu saja mungkin karena suami merasa tugasnya hanya mencari nafkah ya sehingga lalai dalam masalah pengasuhan anak dan tak jarang ada suami bahkan mertua ikut campur yang dengan mudah menghakimi kegagalan pengasuhan anak sebagai kesalahan si ibu saja nah inilah orang-orang yang seharusnya ikut andil dalam menutaskan masalah yang dialami ibu justru memberikan tekanan yang keras pada diri ibu sehingga wajar ibu merasa depresi seperti yang sudah kita ketahui bahwa anak adalah generasi penerus yang menjadi harapan besar bagi kedua orang tuanya kelak terutama diomil akhir kualitas sebuah generasi tentu saja amat ditentukan oleh peran ibu seorang ibu menjadi pembentuk generasi unggul yang mampu membawa perubahan maka dari itu seorang ibu harus mampu menjadi manrosah awal bagi anak-anaknya namun cerita-cerita yang memilukan bagaimana seorang ibu justru menjadi algojo bagi anaknya hal ini seolah mengupus harapan tumbuhnya generasi unggul karena depresi yang menghantui kaum ibu ternyata sistem kapitalisme biang masalah terjadinya kesenjangan kesejahteraan saat ini dan sekualisme yang memisahkan agama dengan kehidupan yang telah membuat keluarga-keluarga tak bisa lagi menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai suami dan istri dahulu ketika sistem islam ditegalkan aturannya mampu menjamin kesejahteraan masyarakat bahkan sejarah telah menuliskan saat islam menguasai dua per tiga dunia kesenjangan rakyat amat berjamin bahkan orang muslim pun merasakannya negara sebagai institusi yang meliayah mengurus umat senantiasa menjamin tentangnya kebutuhan-kebutuhan umat karena dalam islam peran ibu amat penting adanya selain faktor ekonomi masalah lain penyebab masalah defresi seperti sekularisme kali yaitu pengisahan agama dan kehidupan yang sejatinya telah menciptakan se-uprook masalah seperti saat ini bagaimana ketidakfahamannya lelaki akan cara memperlakukan istri terkadang memantik polemis dalam mematakan salah satunya adalah defresi yang dialami oleh istri dalam islam suami diperintahkan untuk memperlakukan istrinya secara baik ya sebagaimana sada rasulullah sallallahu alaihi wassalam orang yang imannya paling sempurna diantara kalian adalah yang paling berahlak mulia dan yang terbaik diantara kalian adalah yang paling baik pada istrinya suami istri adalah faktor hidup yang saling menopang segala kekurangan pasangannya maka hubungan yang baik antara suami dan istri akan menemukan sakilah dalam hati ketenangan yang dirasakan yang menjauhkan seorang ibu dari kebincangan evasi sahabat muslimah sudah saatnya kita kembali kepada hukum islam yang membawa keberkahan bagi manusia jauhnya islam dari kehidupan masyarakat saat ini yang menjadi sumber berbagai masalah yang ada dengan islam hidup akan berkah jelas dan berarah hingga kita tidak akan mudah menyerah karena rahmat Allah yang merita yang pertama tetaplah berusaha menjadi orang yang bertakwa berusaha melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya meskipun dalam kondisi dirundung berbagai masalah kemudian yang kedua senantiasa meyakini bahwa setiap problem atau masalah adalah ujian atau cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan keimanan seorang muslim menyadari dalam kehidupan ini pasti akan ada ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala dimana Allah berfirman kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan dalam surat Alhambia ayat 35 fahami bahwa masalah adalah ujian dari Allah dan ini akan menjauhkan seorang muslim dari stres dan berkutus anda kemudian adanya masalah menjadi pelajaran bagi kita dan keluarga agar selalu introspeksi diri senantiasa waktunya berbanyak bertobat kepada Allah bisa jadi ada pelanggaran terhadap syariat yang dilakukan individu ataupun jemaah kemudian jangan pernah berhenti mengkaji Islam dengan memahami Islam yang sempurna dengan ilmu kita akan mengetahui solusi Islam atas permasalahan yang melanda ini juga yang akan menguatkan keyakinan bahwa sebesar apapun masalah yang dihadapi tidak akan melampaui kebesaran dan kemahakuasaan Allah subhanahu wa ta'ala dia yaitu Allah pasti akan memberikan jalan keluar bagi anaknya yang istiqomah memberikan Islam kemudian yang terakhir terlalu berada dalam komunitas orang-orang soli komunitas yang senantiasa mengingatkan dan menasehati jika menemukan ada penyimpangan dari syariat Islam kondisi ini akan membantu kita mampu bertahan dan tidak menyerah dengan keadaan demikian sahabat muslimah semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati